Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai apa kabar adik-adik yang soli dan soliha Jumpa lagi bersama saya di channel Naz 41 Kali ini kita akan belajar KD 3.3 mengenal adanya kitab-kitab Allah sebagai implementasi dan pengamalan rukun iman yang ketiga Tapi sebelumnya bagi yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini Mengimani kitab-kitab Allah SWT Taukah kamu rukun iman yang ketiga? Rukun iman yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah SWT Iman kepada kitab Allah hukumnya wajib bagi seluruh umat Islam Kitab Allah adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul untuk diajarkan kepada umat manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup Dalam agama Islam dikenal 4 buah kitab yang wajib kita percaya serta kita imani Berikut adalah nama-nama kitab yang diwahyukan Allah beserta para penerimanya Allah SWT mewahyukan empat kitab kepada para nabi dan rasulnya Ada pun empat kitab tersebut adalah sebagai berikut Yang pertama adalah kitab Taurat Sekitar 3200 tahun yang lalu atau pada abad ke-12 sebelum Masai Kitab Taurat diturunkan Allah kepada nabi Musa AS di gurun Sinai Atau di Mesir Saat menerima wahyu Allah tersebut Nabi Musa berbicara langsung kepada Allah sehingga beliau mendapat gelar kalimullah Yang artinya orang yang berbicara dengan Allah Taurat berasal dari bahasa Ibrani Yang artinya syariat atau undang-undang Kitab Taurat ditulis dengan menggunakan bahasa Ibrani Kitab ini diturunkan khusus bagi umat nabi Musa AS saja Yaitu kaum Bani Israel atau kaum Yahudi Isi pokok yang terkandung di dalam kitab Taurat adalah 10 firman Allah sebagai berikut Yang pertama keharusan mengakui keesan Allah dan mencintainya Sedangkan yang kedua larangan menyembah patung atau berhala Yang ketiga perintah menyebut nama Allah dengan hormat Yang keempat perintah memuliakan hari ketujuh yaitu hari sabat atau sabtu Yang kelima perintah menghormati orang tua Yang keenam larangan membunuh sesama manusia Sedangkan yang ketujuh larangan berbuat zina Yang nomor delapan adalah larangan mencuri Yang sembilan larangan berdusta atau menjadi saksi palsu Sedangkan yang terakhir larangan memiliki barang orang lain Dengan cara yang tidak benar Kitab suci yang kedua adalah kitab zabur Kitab zabur merupakan kitab kedua yang diwahyukan Allah SWT kepada Nabi Daud AS Beliau merupakan ayah dari Nabi Sulaiman AS Bahasa yang digunakan dalam kitab zabur adalah bahasa kipti Berbeda dengan Taurat Kitab zabur berisi kumpulan doa-doa Zikir, zikir, nasihat, dan hikmah-hikmah Untuk kitab Allah yang nomor tiga adalah kitab Injil Yang ketiga, kitab Injil Kitab Injil adalah kitab suci yang diwahyukan Allah kepada Nabi Isa AS Kitab ini ditulis dalam bahasa Suryani Kitab Injil berisi keterangan atau pembenaran terhadap ajaran yang terdapat dalam kitab Taurat dan kitab zabur Ada pun isi pokok kandungan dari kitab Injil sebagai berikut Yang pertama adalah perintah untuk mengesakan Allah atau bertauhid Yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat Yang ketiga, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat Sedangkan yang keempat, menjelaskan bahwa kelak akan datang seorang Rasul setelah Nabi Isa AS Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang di dalam Injil disebutkan dengan nama Ahmad Kitab Allah yang keempat adalah kitab Al-Quran Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab melalui perantara Malaikat Jibril Al-Quran diturunkan secara bertahap atau berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari Al-Quran berisi 114 surat dan 6236 ayat Al-Quran menjadi penyempurna kitab-kitab Allah yang diturunkan sebelumnya Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan untuk semua umat manusia di seluruh alam semesta Secara garis besar, ajaran pokok yang terkandung di dalam Al-Quran adalah sebagai berikut Yang pertama adalah akidah atau tawhid Yakni meyakini adanya satu Tuhan yaitu Allah dan tidak menyukutukannya dengan apapun Ahlak adalah ajaran kepada umat Nabi Muhammad agar berakhlak mulia Yang ketiga ibadah ritual atau mahdoh Dan ibadah muamallah atau huwairu mahdah Yang keempat hukum-hukum syariah Yang selanjutnya janji dan ancaman Dan yang terakhir tarikh atau sejarah Berisi kisah umat yang hidup di masa lampau Demikian materi untuk kali ini Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir Mohon maaf bila ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!